Kursi kepelatihan Fernando Valente Selain itu, rumor pemecatan Fernando Valente tak lepas dari masih belum membaiknya performa Arema FC di BRI Liga 1 2023-2024 Dari 5 pertandingan terakhir, Arema FC hanya sekali menang dan 4 kali kalah Secara total, Valente mencatatkan 15 pertandingan dengan memberikan 5 kemenangan Singo Edan 7 kali kalah dan 3 kali imbang Artinya, mereka hanya mendapatkan 18 poin sejak pertama kali datang Valente membawa Singo Edan naik 1 peringkat dari 17 menuju 16 Rumor dipecatnya Fernando Valente diperkuat dengan adanya sosok baru Nama yang santer diberitakan adalah Widodo Cahyono Putro, sosok pelati muda tapi kenyang pengalaman di Indonesia Sebelumnya, Widodo menjadi pelati Deltra Sidoarjo Dengan skuad yang tak begitu mewah, Deltra selolos ke babak 12 besar Tak hanya itu, mereka menjadi peringkat kedua babak 12 besar grup Y dengan total 9 poin Sebelum menjadi pelatih Deltra Sidoarjo, Widodo juga berpengalaman melatih klub di Liga 1 Bayangkara FC, Persita Tangerang, dan Bali United adalah beberapa klub yang pernah menggunakan jasanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!